Terima kasih. Terima kasih. Akta yang dipalsukan, status ketua yayasannya, kalau saya tidak salah, pasti pencawan sudah tersangka. Apa yang menjadi masalah? Kan menjadi timbul pertanyaan, apa yang jadi masalah? Masalahnya begini, untuk ada izin operasional, harus ada akta pendirian. Kalau akta pendiriannya palsu, gimana izin operasionalnya? Kalau izin operasionalnya saja, cacat karena syaratnya cacat, gimana prodanya? Baik ijasa, baik rapot, baik dana bos, semua akan menjadi pertanyaan.